Muntan Ketua Komisi Yudisial Jajah Ahmad Cayus dibacok oleh orang tidak dikenal di rumahnya kompleks GBA 2 Blok F Bojongsoang, Kabupaten Badung pada selasa 28 Maret 2022. Akibat pembacokan tersebut, Jajah Ahmad Cayus mengalami luka di bagian kepala dan leher dan berikut kronologi peristiwa tersebut. Kini rumah itu dilingkari garis polisi. Beberapa polisi masih terlihat di lokasi. Bahkan Kapol Resta Bandung, Kombes Pol Kuswara Wibowo turun langsung meninjau ke lokasi tempat kejadian perkara. Kuswara pun membenarkan informasi kejadian tersebut. Menurut Kuswara, korban sekarang sudah berada di rumah sakit Mayapada dan saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap laku. Saat kejadian, korban baru saja tiba di rumah hendak memasukkan kendaraan. Kuswara mengatakan ketika korban masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya, tersangka mendekati dan melakukan penyerangan terhadap korban. Kuswara mengaku kini pihaknya masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Sementara itu, tetangga korban Dion mengungkapkan saat kejadian situasi di lokasi sedang sepi. Dalam kondisi sepi itu, tiba-tiba tetangga keluar dan memanggil-manggilnya. Dion mengaku saat melihat korban, mantan ketua KY itu dan anaknya Rahma Dwi Utami sudah berlumuran darah. Yang pertama kali melihat korban dalam keadaan jongkok dengan penuh darah dan dalam kondisi lemas. Dion menjelaskan terdapat banyak luka pada korban, diantaranya ada bekas luka celurit di kepala dan juga leher. Diketahui, Jaja Ahmad Jayus menjadi korban pemacaukan oleh satu orang tidak dikenal pada selasa 28 Maret 2023, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Media Tribun Jateng